Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel saya Rian Juna disini kita bersama Mas Soawan ya Mas ya oke hari ini kita berada di Mbah Guntur ini guys melihat perkembangannya pedetanya Mbah Guntur monster Purwo ya kita juluki monster Purwo Mas bukan monster imut ya seperti apa perkembangannya ini full tanpa comboran hanya rumput hijauan dan diliarkan di hutan guys ini terus kita kawal ya pedetan yang mulai dari awal dari kecil memang tanpa diberikan konsentrat ataupun comboran jadi ini full hijauan guys di sana Mas Soawan lagi sosialisasi ya sosialisasi ke peternak itu guys jadi setiap kali kita keliling kalau ada peternak yang mau menanyakan tentang sapi-sapinya ataupun birainya yaitu Mas Soawan dan selalu sosialisasi ke para-para peternak ya untuk peternak-peternak yang ada di Tegal Drimo khususnya peternak Mas Soawan kalau ada yang mau ditanyakan silahkan aja guys silahkan ditanyakan tanya-tanya nanti diberi solusi ya Alhamdulillah ini guys meskipun tanpa comboran pedet ini tetap pertumbuhannya tetap normal ya bagus maksimal nah ini kaki-kakinya seperti ini kaki belakang ini kaki depannya seperti ini ya tebal bagus dari induk-indukan yang ini memang yang paling bagus itu indukan yang dukul ini guys dari ketebalannya ya tebal memang dia nggak punya tanduk biasanya jadi diban cacatan orang sini cuman yang nggak apa-apa yang penting hasil peranakannya itu bagus semua jadi pedetanya seperti ini kita tunggu lagi ini soalnya ini udah bunting nanti untuk peranakannya yang berikutnya ini setelahnya ini seperti apa nanti kita review lagi tuh itu yang putih itu udah tua ya udah umur bisa dilihat ya memang tulang pinggulnya nah ini ini juga bagus ini juga bagus telah pinggulnya guys cuman ada salah satu yang tua ya nah ini tuh yang putih tuh udah udah terlalu tua guys biasanya kalau indukan yang sudah tua kayak gitu hasil peranakannya yang kurang karena otomatis air susunya itu kurang guys tidak mencukupi untuk kebutuhan pedetanya nah ini contohnya ya ada ada pedetanya juga kok jantan nah ini nah itu bisa dilihat pada waktu minum air susu indukanya itu tidak mencukupi itu guys ya jadi ya yang nggak bisa maksimal pertumbuhannya apalagi kalau masih pedet itu kan full nutrisi tercukupi hanya dari air susu indukanya aja itu udah terlalu tua memang cuman kalau masih sering apa ya beranak ya saya sarankan jangan dijual dulu ini posisi kayak gini ya dijual sekarang sama tiga kali beranak lagi harganya pasti sama udah masuknya masuk jagal nih kayak gini guys harganya sama jadi kalau tetap beranak meskipun anakannya nggak sebagus yang sebelum-sebelumnya nggak apa-apa tetep di pelihara soalnya harga sekarang sama nanti itu harganya sama kalau posisi udah kayak gini beda lagi kalau ini ini posisinya jenjangnya masih panjang ini masih diperanakan-peranakan lagi masih bisa cuman kalau yang udah tua kayak gitu saya sarankan jangan dijual dulu kalau masih beranak cuman kalau udah sulit untuk beranaknya ya dijual aja nggak apa-apa ya ini guys perkembangannya ya seperti ini bisa dibandingkan dengan video sebelumnya cuman kita mau merekam videonya kendala tempat ini guys pedetanya sangat jinak dipukul-pukul nggak mau jalan ini perkembangannya pokoknya bunter bulat ya meskipun hanya memakai hijauan yang saya suka disini itu gimana ya mbak buntur ini memaksimalkan potensi pedetanya guys meskipun dengan kondisi seadanya ya tetap maksimal berusaha tetap dimaksimalkan bagus loh nah jalan gitu loh ini kita coba shoot dari agak kejauhan ya main besar nah ini lebih jelasnya guys biar tahu perbandingannya sama ukuran babon-babonan yang ada di di sebelah-sebelahnya disitu juga ada pedetanya baru beberapa hari bisa dilihat ya perbandingannya nggak kalah besar lah sama indukan yang ada di sebelahnya itu cuman ini kan usianya masih pedetanya nah ini kita pindah ke kandang yang sebelahnya yang ada di mbak buntur ini temen ini tuh penggunaan sapi putih pas sapi PO perempuan pas oke cuacanya cuacang gitu oke mudah adaptasi temen ini makgilnya dingin gitu luwes sekeco karena saya kan yuk yang sapi POan sekep deh dikembangin ini kini ngeregannya pengerti lumayan lumayan contohnya nih koi ke rumah kan sebutnya gak karena wakil surah sosok sama nengkal ini oke ngawak ini mas aku dikeluar kacaannya malam itu kan dikeluar di tak kulit ini ngalu pak kudur dikecabi putih lah kudur seenggara-ngara jisai putih masuk ya nih yang masuk masah masah cocok dengan sapi putih dingin ini cocok prue Canada nih 50 milik yang ini otomatis tujuh pabe跟 enggak lo ngomong Nah ini mereka ini sedang adu argumen guys Apa yang cocok yang ada disini dengan kondisi yang di lapangan sapi-sapi model apa Mereka ini saling adu argumen nanti kita ketemu ya ketemu potensi yang di kandang bakuntur itu seperti apa Potensinya itu sapi-sapinya itu sapi-sapi yang jenis apa yang cocok dikembangkan sama bakuntur Soalnya ini kan posisinya di gembala di hutan ya otomatis ini tadi kan ada adu argumen dari masawan Masalah menyarankan sapi-sapi putih ya kelasnya sapi PO Sapi Brahman Gak apa-apa mereka berdua ini adu argumen gak apa-apa Pokoknya jodoh-jodohan Nanti biar kita itu gimana ya bisa menarik kesimpulan apa yang bagus Apa yang nanti direncanakan ya untuk kedepannya seperti apa Tetap sosialisasi yang terpenting Jadi kesimpulannya yang simentalan limusinan itu di tetap simental limusin Tetap simental limusin Maksudnya gak di Yang tiap F1 dikembalikan ke putih aja Kasih kuali sih Cuma yang yang terlalu bagusnya F2 F3 lagi diisi putih lagi kan gak murni putih lagi Nah iya kuih Lo gak karo-karoan ya si ambangkan Jadi sapi yang model manggung gak apa-apa gunanya ya diisi putihnya ya Isi putih-putih Masuk aja nih Cocok ya bakuntur Pena anggonannya Ini Ben bisa setahun satu kali Ben bisa setahun Masak Wah kuat mbak Ini Jangan 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 ini kandang lah masih di renovasi masih di renovasi ya kapasitas 6 ekor kapasitas 6 ekor 6 ekor 6 ekor nah ini ada judul nanti di kandang masawan itu ya jadi pelihara sapi tanpa ngarit, tanpa nyombor tanpa makani, tanpa merawat ini masawan ini oke cukup sekian dulu untuk video kali ini ya ditunggu ke video-video selanjutnya ya di Rian Juna Sapi Channel ini kita bersama sawan Mbak Guntur pamit undur diri bersama anaknya Mbak Guntur yang biasa angon mas Ali, oke see you next video Assalamualaikum Wr. Wb